selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ekspresi menyeluruhkan bakat, minat mengembangkan kreatifitasnya serta berkomunikasi dengan baik suasana positif juga membuat peserta didik merasa aman, nyaman tenang, bebas dalam menjalankan aktivitasnya di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas sahabat belajar, sahabat berbagi semuanya silahkan yang ingin mengetahui bagaimana tentang budaya positif ini, ikuti selanjutnya video disiminasi pemaparan budaya positif yang telah kami paparkan ke beberapa rekan-rekan kita dengan berbagi, guru belajar, guru berbagi, inilah videonya, silahkan saksikan terima kasih, Allah maafiq ila aku yang tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak dan ibu guru juga teman-teman lain yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan rahmat dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang online ini yaitu dengan acara webinar ada pun sebelum kita memulai acara ini saya perkenalkan dahulu dengan saya Fitriana sebagai moderator yang pada hari ini saya akan membimbing jalannya webinar ini ada pun narasumber pada hari ini yang pertama oleh Bapak Li Apin SPDI yang kedua oleh Ibu Rini Widowati SEMPD baiklah hadirin sekalian sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita yaitu Bapak Li Apin beliau adalah seorang guru dari SMP Negeri 95 lahirnya di Sungai Liat 6 Oktober 1979 pendidikan S1 beliau merupakan juga seorang calon guru penggerak juga seorang ustad juga seorang aktivis yang aktif di berbagai organisasi seperti di Pergunu Jakarta Utara juga di LDNU Jakarta Timur yang baru-baru ini beliau juga sudah mengadakan pemahaman yang radikal juga tentang narkoba di lingkungan masyarakat nah pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi yang mana pertama adalah disiplin positif yang kedua teori motivasi yang ketiga adalah keyakinan kelas yang empat adalah kebutuhan dasar dasar manusia ya sebelum dipersilakan kami didahuli dengan berdoa marilah bapak ibu kita berdoa semoga webinar ini berjalan dengan lancar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malikiyomiddin iya kenabuduwa iya kenastain ihdinas sirotol mustaqim sirotol lazina alam ta'alayhim baiklah waktu dan tempat kami persilahkan untuk narasumber kami yang pertama yaitu bapak li apin terima kasih silahkan pak terima kasih ibu fitren bapak ibu yang dirangkir wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi maaf bapak ibu hari ini pita saya pada kehilangan jadi kemarin-kemarin saya cari belum ketemu insyaallah habis ini ketemu bapak ibu alhamdulillah kita bisa hadir di bidang fitren ini saya bapak ibu fitren sudah memperkenalkan saya saya di bidang ormas satunya pkwmi baru-baru ini tadipun sebelum kesini saya untuk menjadi moderator di pkwmi yang bagi melaksanakan di lidah yang dekat dagang muda itu saya untuk mengajari bapak ibu semua saya yakin bapak ibu semua sudah lebih jauh berarti tentang bagaimana tapi disini mari kita sharing bersama-sama untuk menciptakan suatu pendisi pendidikan itu dimana pendidikan itu biar menjadi lebih nyaman lebih enak kenapa karena menurut jajat lewantara pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodra kalam dan kebesar kezamannya seng-anak baik bapak ibu saya izin share screen ikm baik bapak ibu sudah terlihat share screen saya oke disini kita sebagai calon guru penggerak angkatan 5 atau DKI kita coba ingin berbagi guru belajar guru berbagi mudah-mudahan dengan sharing pada kesempatan ada penjaraan buat kita yang pertama yaitu kita adalah disesiminasi penerapan budaya positif di sekolah materi yang pertama kebetulan budaya positif namun sebelum kita mulai itu bapak ibu boleh tulis di kolom chat dong tentang pertanyaan berpati ini hubungan pendidikan anak kebetulan anak yang memandang aku membaca bersihkan alamat salah dapat meningkatkan disiplin memberikan banggaan dapat meningkatkan motivasi belajar dan kita mengetahui segitiga restitusi bisa ditulis di kolom chat mungkin bapak ibu untuk pertanyaan pemantik ini baik kita lanjut topik ini tadi sudah dijelaskan oleh ibu saya akan menyampaikan empat materi yang disiplin positif yang kedua teori motivasi yang ketiga saya ingin bahas dan keempat adalah kebuatan manusia ini ada konsep tentang disiplin positif yang mana anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya anda bisa mengontrol diri anda sendiri maksudnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar kepetujuan mulia yaitu sesuatu menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri namun kita juga harus belajar tentang diri kita apa yang kita belajar apa yang potensi kita punya nah itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita berikan terus di sisi ada semua perilaku artinya semua perilaku itu memiliki tujuan apapun perilaku kita pasti ada tujuannya kenapa si anak berbuat begitu kenapa kita berbuat begitu pasti memiliki tujuan itu menurut teori musik nah teori sisi ini yang pertama yaitu untuk menjari umuman untuk mendapatkan imbalan itu teori sisi jadi anak-anak bisa berorak ketika dia dan yang pertama si anak juga ingin mendapatkan imbalan dia baru menerima baik-baik motivasi intensif ini yang tergagak dengan nilai-nilai kebaikan hidup persat dari keyakinan kelas jadi motivasi intensif ini kalau sekarang intrinsik kalau X itu tidak intrinsik tidak bangun dari diri kalau dengan memberikan kelahan tidak melakukan lagi salah itu terus nah jadi kita diharapkan bisa membangunkan motivasi intensif dan itu akan menjadikan kebiasaan yang terbangun dari dalam diri kita sendiri selanjutnya model model berpikir menangan kalah-lahan itu model berpikir terus berpikir dan menciptakan bila-bila dengan konsensus ini ada posisi kontrol posisi kontrol yang pertama penghubung yang dua penghubung yang tiga teman ke-4 teman dan ke-5 manager nah semua posisi kontrol ini bisa diberapkan dalam kegiatan restitusi yang harus kegiatan restitusi untuk menerjadikan identitas memperlukan kebutuhan menanyakan keyakinan kegiatan restitusi ini biasa digunakan ketika terjadi masalah atau anak-anak melakukan sesuatu kesalahan itu yang dilakukan dengan restitusi terus berbeda-beda karena kita tentu mempunyai keinginan dan kebutuhan berbeda-beda sehingga kita mempunyai pandangan juga berbeda-beda nah dari situlah segi restitusi ini bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia apa saja kebutuhan dasar manusia itu penguasaan kasih sayang dan rasa ingin diterima kesenangan dan kebebasan bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi peta konsep tentang teori atau choice dari teori William Glaser nah kita mulai semua itu pasti dari diri kita sendiri karena diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita dan yang tahu kita seperti apa budaya positif atau ekosistem positifnya disini guru mengamati berbagai sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia mendiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita ambil contohnya perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan artinya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani yang mana petani ini hanya tugasnya merawat memupuk agar tanaman tadi tumbuhan tadi menjadi besar menjadi berbuah menjadi bagus seperti yang diinginkan seperti yang ditujukan nah bukan kita artinya sebagai yang memiliki orang itu atau untuk mengontrol tanaman itu tapi kita hanya sebagai kalau guru sebagai seorang fasilitator kita hanya memberikan tempat memfasilisi petersa didik untuk mereka bergembang tentu sesuai dengan koder zaman dan koder alamnya kenapa karena peserta didik itu bukanlah kertas putih yang bisa kita orek-orek kemana pun tetapi mereka adalah kertas buram yang kita luruskan seperti apa kita tidak bisa memintarkan mereka tetapi kita bisa mengaburkan arti perilaku-perilaku buruk yang terdapat dalam jenis mereka kita lanjut Bapak Ibu sekarang di perubahan paradigma coba Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tuliskan sesuatu di kertas terus kepalkan di tangannya nah disini ada A dan B artinya ada teman kita sobaiklah cari kertas tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepalan terus ada seorang teman kita yang berusaha merebut di kepalan tangan kita ini apa yang akan kita lakukan coba Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat dong saya akan baca chat yang sudah tertulis tadi ini ya coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ketika di tangan kepalan kita ini ada sesuatu yang paling berharga dan ada orang lain yang ingin merebutkannya apa yang kita lakukan saya kasih waktu mungkin satu menit Bapak Ibu untuk menuliskannya di kolom chat ya Bu Rini mempertahankan yang lain mohon izin Bapak Ibu suara saya kedengaran gak terdengar Pak terima kasih saya takutnya suara saya tidak terdengar karena pita suaranya lagi dicari baik kita lanjut jadi ketika sesuatu yang berharga pada diri kita pasti akan kita genggam siapapun yang akan merebutnya tidak akan kita kasih karena kita akan mengetahankan karena itulah karakter kita dan diri kita nah itulah yang harus kita kembangkan itulah yang harus menjadi kekuatan kita untuk mengembangkannya di dalam proses pembelajaran dan pendidikan ini kita lanjut dikelang dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal disini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol yang mana disini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang lain berbandangan sama dengan kita teori kontrolnya kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia ini terus yang kedua stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan stimulus respon selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya teori kontrolnya hanya anda yang bisa mengontrol diri anda stimulus respon selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain teori kontrolnya anda tidak bisa mengontrol orang lain stimulus respon selanjutnya pemaksaan anda pada saat bujukan gagal teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru selanjutnya stimulus respon model berpikir menang kalah tetapi di teori kontrol model berpikir menang-menang nah Bapak Ibu Nabi Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala disini kita bisa melihat dua respon atau stimulus jadi di teori kontrol ini mengajarkan kepada kita bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia bukan orang lain yang harus memberikan pandangan tentang kita apa tapi kita berusaha memberikan pandangan kepada orang lain bagaimana tentang dunia ini selanjutnya semua perilaku buruk memiliki tujuan tadi setiap perilaku atau kesalahan itu pasti memiliki tujuan kenapa mereka berbuat begitu nah yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita bukan orang lain dan kita tidak bisa mengontrol orang lain begitu juga sebaliknya kita hanya bisa mengontrol diri kita dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain untuk menciptakan sesuatu yang berharga sesuatu karya maka diperlukan kolaborasi atau kerjasama baik dengan peserta didik maupun dengan rekan sejauhan buri ini di ruangan ini pilihan selanjutnya kalau di stimulus respon buri ini disini atau kalah tapi kalau teori kontrol tidak kalah tapi yang ada adalah menang menang nah itu Bapak Ibu yang artinya disiplin positif ini kita harus mengikuti teori kontrol ini kenapa karena di teori kontrol ini kita bisa tahu bisa mengontrol diri kita kita bisa memberikan pandangan pemahaman terhadap orang lain dan juga kita bisa melakukan kolaborasi bekerjasama dan disini tidak ada menang atau kalah tetapi yang ada adalah menang-menang nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin apa sih perasaan yang ada dalam diri Bapak Ibu boleh kalau ada yang mau jawab langsung atau mau di kolom chat boleh ketika mendengar kata disiplin apa perasaan yang terdapat pada diri Bapak dan Ibu boleh kalau mau langsung jawab atau tulis di kolom chat boleh boleh jawab ya Pak boleh silakan Ibu sulasmi dari sampai mana Bu silakan sampai 1-2-2 oh iya silakan Ibu disiplin kalau menurut saya ya disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi janjinya sendiri dan meneruskan apa yang jadi tanggung jawabnya tepat pada waktu yang sudah ditetapkan terima kasih terima kasih jawabannya Bu Resmi luar biasa Bu Resmi jawabannya yang lain barangkali ada yang mau jawab lagi atau mau di kolom chat ketika mendengar kata disiplin apa yang tergambar di perasaan kita saat kita mendengar disiplin baik jadi disiplin itu menurut bahasa latinnya disiplin artinya belajar disiplin itu kita belajar kadang-kadang ketika kita meninggal disiplin ini ada perasaan takut was-was lari banget nih kayaknya disiplin nanti kita berkendaraan sepeda motor di jalan raya kalau ada polisi kita pakai helm kalau tidak ada polisi kita lepas helm nah ketika itu artinya disiplin itu kita berpikir seperti aturan namun arti disiplin sesungguhnya disini dalam bahasa latin itu disiplin itu adalah belajar makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid skorates dan plato disiplin dari disiplin diri membuat orang menggalip potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan kecenderungan umum adalah menghubungan kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya ini budwi ada menjawab tentang disiplin disiplin itu rasa taat dan patuh agar memiliki tanggung jawab ya ketika di kita ketika kita memahami disiplin pasti kita merasa itu sebuah tanggung jawab dan ketidaknyamanan namun sesungguhnya disiplin itu Bapak Ibu adalah belajar artinya kita belajar apa yang kita belajari nah hal-hal yang positif tadi yaitu kita harus bisa memahami orang lain bukan orang lain harus memahami kita nah kita bisa mengerti dengan keadaan orang lain kenapa mereka melakukan itu tentu mempunyai suatu tujuan itulah yang dinamakan disiplin kita lanjut dengan nilai-nilai kebajikan universal nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa suku bangsa agama maupun latar belakangnya jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan ini juga menurut dokter William Glaser pada teori kontrol 1984 jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan ini Dianne Gosen 1998 nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang mana profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa dimensi dimensi pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlat mulia yang kedua mandiri yang ketiga benara kristis yang keempat berkebinikan global yang kelima bergotong dan yang keenam kreatif nah inilah saat ini di kurikulum Merdeka Belajar ini kita diminta pemerintah untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran kita apalagi kalau sekolah penggerak maka dia ada penghutaran program profil pelajar Pancasila ada P5 nya kalau yang belum kurikulum Merdeka cuma P3 yaitu profil pelajar Pancasila kita sisipkan kenapa agar anak-anak kita beriman beriman berada berharap mulia mereka juga bisa mandiri mandirinya sepertinya ketika mereka izin ke kameran mandi tidak minta diantarkan temannya lagi nah itu berarti terus mereka bisa bernarap kritis berkebenekan global artinya berkebenekan global ini bisa menghargai pendapat siapapun bisa memahami orang lain terus mereka juga harus bisa bergotong-royong artinya bersama-sama untuk mencari solusi ketika mengalami suatu masalah dan yang terakhir adalah kreatif anak-anak kota pesan di kita diharapkan mereka kreatif lahir ketika mereka membangun suaku mereka kerja kelompok berbareng-bareng bergotong royong maka dari situ mereka harus berkreatif dalam mengerjakan berbagai macam tugas atau produk yang kita berikan kepada pesan diri selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi Bapak Ibu yang dirahmati Allah disini ada beberapa pertanyaan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ini motivasinya eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini juga motivasi eksternal yang ketiga untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif nah Bapak Ibu dari tiga pertanyaan ini yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya maka kadang-kadang ketika anak-anak atau pesertidik atau murid kita melakukan suatu kesalahan dia akan berpikir bagaimana dia tidak dihukum untuk menghindarinya maka dia akan berdali karena dia takut terhadap hukuman jadi dia ketika kita tanyakan pasti dia akan berdali ketika kita menggunakan motivasi ini terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya nah motivasi eksternal kadang-kadang kita memberikan suatu hadiah baik ke pesertidik atau ke siapapun itu ketika mereka bisa menjawab mungkin kita dengan kasih bintang atau dengan kasih nilai nah ini adalah motivasinya motivasi eksternal apakah motivasi seperti ini akan bertahan lama atau tidak terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan nah ini motivasi internal tujuan disiplin positif nah inilah motivasi internal diharapkan dalam diri kita lahir tentang tujuan disiplin positif jadi ketika kita melakukan sesuatu atau kita berbuat sesuatu itu timbul dari dalam diri sendiri terutama kita harus menghargai diri kita sendiri ketika kita menyelesaikan kasus anak-anak atau ada anak-anak yang bertikai nah kita berusaha untuk menghargai diri kita sendiri dan juga untuk menghargai peserta diri atau anak-anak yang ada di depan kita menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu artinya tidak tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri nah merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah atau hal-hal yang tertindas tapi merdeka itu cakep untuk memerintah diri kita sendiri jadi merdeka itu adalah untuk diri kita sendiri dulu ketika kita merasa merdeka kita pun akan bisa artinya memberikan kemerdekaan yang kita punya ini kepada orang lain selanjutnya apa itu restitusi restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid maupun peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya jadi ketika kita menangani murid atau peserta didik yang sedang memiliki masalah atau melakukan suatu kesalahan maka sebaiknya kita gunakan restitusi ini kenapa restitusi ini untuk menciptakan kondisi bagi murid maupun peserta didik mereka sadar akan kesalahannya dan mereka berjanji untuk memperbaikinya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengejarkan murid ataupun peserta didik untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid maupun peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain inilah teori kontrol restitusi ini buat kita semua sebagai pendidik artinya kita harus memahami dulu diri kita setelah kita paham diri kita baru kita tularkan pemahaman ini kepada mereka ketika peserta didik atau memperlakukan suatu kesalahan maka tidak langsung kita justice kesalahan itu tidak langsung kita beri hukuman tetapi kita ajak mereka dulu untuk berkomunikasi untuk kolaborasi kenapa kamu melakukan ini apa penyebabnya kita gali dulu masalahnya setelah itu kita tanyakan kembali kepada mereka menurut kamu seperti apa yang kamu lakukan ini apa betul seperti ini nah kalau dia bilang tidak atau iya kita lanjut nah bukankah kita sudah memiliki keyakinan atau kesepakatan kita tanya lagi bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini nah nanti si anak akan menguraikannya seperti apa biasanya pengalaman saya nih bapak ibu anak-anak lebih cenderungnya ketika mereka melakukan suara kesalahan saya tanya terus bagaimana cara menyelesaikan kesus kalian ini masalah ini mereka bilang pak post up 50 pak lari tangga nah mereka cenderungnya hukumannya adalah itu adalah hukuman fisik mereka itu cenderungnya yang mereka terima selama ini dan itu yang berada di mindset peserta diri saat ini namun sekarang mari kita bersama-sama untuk merubah mindset itu jadi sebuah hukuman itu tidak berupa hukuman fisik tetapi hukuman positif yang kita berikan kepada mereka bapak ibu ini ada sembilan ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan tadi ketika peserta diri atau murid melakukan kesalahan ini ketika kita memberi hukuman berarti ini menebus kesalahan mereka apakah hukuman ini efektif apa mereka tidak berbuat lagi nantinya nah di restitusi ini bukan untuk menebuskan tapi untuk belajar dari kesalahan itu makanya kita ajak mereka ngobrol ngomong bareng kita diskusi nah mereka akan belajar dari kesalahan saya tadi ya bu terus memperbaiki hubungan awaran bukan paksaan yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan restitusi diri adalah cara yang paling baik restitusi fokus pada karakter bukan tindakan restitusi fokus pada solusi dan yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kolompoknya nanti restitusi ini akan disampaikan oleh rekan saya mungkin ibu rini tapi kita akan lanjut dengan keyakinan kelas nanti ibu rini akan menyampaikan seperti apa sih restitusi dan teori kontrol nanti nah bapak ibu kita disini di keyakinan kelas mengapa tidak peraturan saja mengapa harus keyakinan kelas boleh dong kalau ada yang mau jawab mengapa tidak peraturan saja mengapa harus keyakinan kelas boleh tulis di kolom chat atau dengan menjawab langsung bapak ibu silahkan disini ada pernahnya pemantik ini boleh bapak ibu kalau mau jawab langsung atau ada yang mau tulis di kolom chat ibu iman barangkali oh iya pak terima kasih pak kalau peraturan itu identik dengan hukuman pak jadi peraturan itu untuk dilanggar biasanya kalau kata anak-anak terima kasih ya bagus sekali ibu iman jawabannya apa ibu yang lain ya jadi bapak ibu kenapa sih harus keyakinan kelas tidak peraturan saja seperti yang iman katakan tadi kalau peraturan itu biasanya dibuat untuk dilanggar siapapun kadang-kadang yang membuat peraturan itu dia akan melanggarnya sendiri kenapa karena dia tidak yakin dia tidak sadar contoh ini mengapa memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai roda dua nah prinsip kita ketika menggunakan sepeda motor kita harus pakai helm karena itu padahal bukan isis banyak manfaatnya helm ketika kita menggunakannya dalam pergendaran sepeda motor contoh ketika terjadi percalaan untuk menghindarkan benturan di kepala kita kalau kita tidak menggunakan helm terjadi benturan apa yang terjadi dengan kepala kita nah inilah yang dinamakan keyakinan jadi kita ketika keyakinan waktu yang yakin helm itu memang perlu dipakai bukan hanya sebagai penutup kepala saja tetapi helm juga mungkin sebagai pelindung kepala kita bukan sebagai aturan ketika bergendara saja untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai nilai keyakinan keyakinan lebih bergerak seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan jadi tidak diperlukan peraturan karena itu tadi peraturan itu kebanyakan ketika kita bikin kadang-kadang yang tukang membuatnya sendiri yang melanggar peraturan itu kalau kita bangun dengan keyakinan insyaallah itu akan menjadikan mudah-mudahan nantinya ini positif positif keyakinan kelas dan kelas kalau membuatkan buku ke tempatnya ini peraturan-peraturnya saya yang tanggung jawab kalau orang-orang mengganggu orang lain saya menghormati orang lain kalau hari 15 menit sebelum belajar dimulai saya menghormati orang lain dan berkomitmen kalau saya melakukan kekelerasan saya menghormati orang lain peraturan yang terlarang menggunakan narkoba saya kelasnya kesehatan peraturan sebagai perberkirian atau menggugiliran saya menghormati orang lain dan bersabar saya menggunakan masker saya kelasnya kesehatan dan keselamatan jangan berlari di kelas atau koridok saya kelasnya keselamatan dan keamanan ya Bapak-Ibu hukuman adalah penghargaan pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka pendek ketika kita memberikan hukuman dengan penghargaan ini jangan jangka pendek atau kan ketika kita kasih hukuman ini anak-anak langsung mereka jerak dan tidak melakukan itu lagi atau kita kasih penghargaan ini anak-anak itu terus termosipasi menghukum mengurangi ketepatan penghargaan tidak efektif penghargaan merusak hubungan ini dihukum dari penghargaan penghargaan mengurangi kualitas penghargaan mematikan kreativitas penghargaan mengurangi motivasi maksudnya dihukum penghargaan ini terus memberikan maka tidak akan memotivasi tidak menimbulkan kreativitas keterdodidik tidak memberikan penghargaan mereka melakukan itu hanya semata-mata mengharapkan penghargaan dari bapak ibu guru yang memberikannya bukan kreativitas mereka bukan karena motivasi mereka bukan karena kesedaran dalam diri mereka dihukum oleh penghargaan ini 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah ini untuknya adalah hukuman Bapak Ibu terus hari melihat main basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah ini hukuman tetapi berbeda jauh ketika ini pelajarannya bija okah maka ini adalah konsekuensi bukan hukuman terus murid untuk push up 15 kali ini hukuman mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi terus ketubah di meja tulis pada saat belajar itu juga konsekuensi terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman ini melakukan masalah sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejokah itu konsekuensi ini hukuman dan konsekuensi disini identitas atau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi restitusinya merupakan pilihan jadi ketika sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi bahkan restitusinya kita memberikan pilihan kepada peserta didik terus tidak nyaman untuk murid anak yang jangka waktu panjang kalau restitusinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek restitusinya mengeluarkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang itu tadi tentang hukuman atau motivasi sekarang kita di materi terakhir yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas semua kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah Bapak-Ibu kasih sayang dan rasa diterima kita semua mempunyai kebutuhan dasar ingin disayang dan juga ingin diterima terus kebutuhan penguasaan kita juga ingin menguasai orang lain kita juga ingin kebebasan keadaannya kebebasan dan mereka juga ingin memiliki kesenangan semua ini adalah kebutuhan kita kebutuhan dasar manusia untuk bermanfaat hidup ini contohnya Ibu bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas katanya orang kelas tidak suara padahal aku suka dengan senang bernyanyi Bapak-Ibu ini termasuk kebutuhan apa ya yang pertama ini Ibu bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas katanya kelas harus tenang tidak ada suara padahal kan aku suka dan senang bernyanyi dari kebutuhan yang ada tadi kira-kira ini termasuk kebutuhannya Bapak-Ibu kira-kira kebutuhan apa termasuk ini kebutuhan kebutuhan anak yang disabut dan dimaksud ya kebutuhan anak dengan kasusnya ini Bu ya Bu Selasmi dengan kasus yang ini jadi ini gurunya suruh tenang tapi anaknya suka bersenandung betul iya jadi ini kebutuhan batin ya rohani ya ya yang tadi yang empat kan ada kebutuhan yang itu sayang gak sayang kesenangan eh kebebasan kebebasan ya karena si anak merasa ini kebutuhan kebebasan yang dia punya masa sih gak boleh saya ingin bersenandung aja jadi ini adalah kebutuhan kebebasan yang diperlukan si anak terus kedua ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jokit rambut baru ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jokit rambut baru ini termasuk kebutuhan apa ya bapak ibu dari yang tadi kasih sayang gak iya kasih sayang bapak kriana betul ingin diperhatikan jadi anak itu ingin diperhatikan ini lo lihat itu kebutuhan besar anak terus ini aku bosan masa pelajaran cuma gitu-gitu aja dengerin ibu aku bosan cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru aja ini termasuk buah-buah ibu anak itu dengerin itu-itu aja mau dengerin ibu gurunya doang penguasaan gimana kurang kreativitas mungkin jadi bosen ini jadi termasuk juga kebutuhannya tentang penguasaan iya tentang penguasaan kenapa dia gak artinya guru gak mau dikasih kesempatan buat dia dibilang masa ibu doang saya enggak gitu dan terakhir ini aku sebel gambar ku tidak rapi malah ibu guru tunjukin ke temen-temenku di depan kelas ini kebutuhan apa ya ibu ya kasih sayang dan rasa diterima artinya ini anak gak terima nih gambarnya ditunjukin ke temen-temennya penguasaan bukan nah ini juga penguasaan aku sebel gambar ku diterima malah ibu artinya dia ngapain sih mesti nunjukin gambar dia padahal gambar dia kurang bagus jadi itu tadi materi dari saya ibu yang dapat saya sampaikan saya kembali lagi kepada ibu Fitriana ya terima kasih kepada pak apin atas paparan yang telah diberikan mungkin waktunya kita tanya jawab ya pak ya apakah dari bapak dan ibu guru ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber silakan waktu dan tempat kami persilahkan silakan bapak ibu bila ada yang ingin bertanya atau tentang materi tadi yang sudah disampaikan oleh bapak li apin tentang beberapa materi yang telah disampaikan kemungkinan bapak ibu adakah yang ingin ditanyakan boleh di chat ataupun melampaikan tangan silakan untuk berbicara mungkin bapak ibu sudah paham semua ya mungkin paparan yang diberikan oleh bapak apin sudah jelas atau perluan yang ditanyakan kembali kalau tidak ada pertanyaan bu fitirana mungkin bapak ibu mohon izin nanti saya share link padlet mungkin tugasnya bapak ibu adalah saya minta tolong bantuannya untuk membuat kesepakatan kelas kali kalau tidak ada pertanyaan nanti insyaallah saya akan meng-share link padlet di chat room nanti ibu bapak guru bisa membuat kesepakatan kelas dan di upload di internet yang saya share mungkin demikian bu fitirana oke terima kasih mungkin bapak ibu sudah memahami apa yang sudah dipaparkan oleh bapak apin yang mana penyampaian beliau adalah materi tentang disiplin positif teori motivasi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia ya yang tadi sudah dijelaskan berhubung kita ada dua narasumber kami akan memberikan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh narasum kita yaitu Ibu Rini Widowati yang mana beliau adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 95 beliau adalah petua MMGMP Jakarta Utara 1 MAPEL PKN dan beliau ini sungguh luar biasa beliau adalah seorang instruktur kota ketika kurikulum 13 dan beliau juga sekarang menjadi calon guru penggerak luar biasa sekali prestasi Ibu Rini Widowati ini kami persilakan waktu dan tempat untuk narasum kita yang mana beliau akan membawakan materi tentang budaya positif yaitu teori kontrol juga segitiga restitusi silakan Ibu Rini Widowati untuk menyampaikan paparannya waktu dan tempat kami persilahkan suara saya ya mohon izin ya tapi mohon izin saya menyampaikan materi yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh kepada Pak Pramono Kepala SMPN 95 Jakarta untuk Ibu Heni Fedrika fasilitator dari guru penggerak kemudian Ibu Lenita dari pendamping praktek kami Pak Apin rekan saya sesama narasumber Ibu Fitriana yang menjadi moderator hari ini dan Bapak Ibu dari MGMP PPKN dan juga dari MGMP Agama Islam pendidikan agama Islam yang sudah menyempatkan diri hadir di ruang Zoom ini di ruang webinar ini untuk mendengarkan diseminasi dari kami sebagai calon guru penggerak yang harus memang mendiseminasi dan memberikan aksi nyata tentang budaya positif terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya semoga apa yang akan kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ijinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu ya mohon izin saya share screen dulu sebentar salam dan bahagia itu adalah salam guru penggerak Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada saya akan mulai presentasi saya izinkan saya akan memulai presentasi saya ini adalah saya Rini Widowati salam guru penggerak ekatan 5 dan saya disini akan berbagi aksi nyata dengan Bapak Ibu guru mengenai budaya positif Bapak Ibu tadi pernyataan ini sudah dikemukakan oleh Pak Alvin apakah Anda setuju dengan pernyataan ini berikutnya tadi sudah dibacakan ya sudah Bapak Ibu lihat juga tayangannya dan sudah ada yang menjawab mungkin tadi di kolom chat apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak selama ini biasanya kita cenderung memberikan penghargaan ketika anak itu mendapatkan atau memperoleh prestasi misalkan nilai yang tinggi seperti itu atau memperoleh prestasi yang lain kita cenderung memberikan penghargaan atau reward apakah menurut Bapak Ibu pemberian penghargaan tersebut akan efektif untuk meningkatkan motivasi mohon bantuannya ya Bunda Surasmi mungkin bisa bantu menjawab atau Bapak Ibu yang lain iya Bu gimana Bunda disini ada empat pertanyaan yang mana yang Bunda kira-kira mau jawab yang pertama Bunya saya bacakan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bunda ya sementara sementara mungkin bisa Bu tapi ya akan dilanggar lagi iya sementara ya Bun nanti setelah anak itu dihukum mungkin dia akan sadar sementara namun nanti mulai kumat lagi begitu ya yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah apakah dapat meningkatkan disiplin anak memberi hukuman dengan positif ya mungkin bisa mungkin juga ya mungkin bisa Bu tapi yang positif ini karena dia ada kepercayaan untuk membersihkan halaman sekolah atau gimana mungkin dia lebih dipercaya ya mengurangin mengurangin ketidakdisiplinan anak ya terima kasih Bun kemudian yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak menurut Bunda ya memberi penghargaan ini dapat meningkatkan kedisiplinan anak ya setuju karena kemarin kejadian di sekolah saya itu anak ini kan diubur-ubur suruh sholat susah ya Bu akhirnya dia dipilih untuk mengamankan sholat setelah sholat itu aman dia disuruh sholat diimamin oleh gurunya gitu jadi tadinya dia diubur-ubur suruh sholat gak mau akhirnya suruh mengamankan sholat setelah selesai dia disuruh masuk ke ruang ke masjid disuruh sholat ya itu itu apa ya kasih kepercayaan kali ya memberikan reward ya Bun ya kasih reward kepercayaan sehingga dapat meningkatkan motivasi demikian ya Bun kemudian yang keempat sudahkah kita sudahkah Bunda mengetahui tentang segitiga restitusi belum belum ya baik nanti akan dibahas kita akan sharing ya Bun jadi kami disini bukan mengajari saya tidak mengajari Pak Afin tidak mengajari tapi kami sharing tentang apa yang sudah kami dapatkan dan diimbaskan kepada Bapak Ibu semua terima kasih Bunda Sulasmi untuk bantuannya sudah menjawab tentang pertanyaan yang disajikan di paparan di Zoom ya baiklah terima kasih sama-sama terima kasih Bun ini adalah restitusi tadi sudah dibacakan oleh Pak Afin restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat jadi restitusi ini adalah proses menciptakan bagaimana murid itu bisa mengerti kesalahannya bisa merenungi apa yang sudah dilakukannya kemudian memperbaiki kesalahannya dan dari kesalahan yang sudah diterbaiki itu mereka akan memiliki pengetahuan memiliki wawasan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik sehingga ketika mereka sadar bahwa yang dilakukannya itu tidak baik mereka tidak akan mengulanginya lagi dan dengan demikian mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena mereka sudah lebih baik dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan artinya mereka memahami itu salah mereka bisa mencari solusi dari pemecahan masalah yang mereka lakukan dan akhirnya mereka nyaman untuk kembali ke kelompoknya restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi jadi dengan restitusi ini mereka berpikir ingin menjadi seperti apa sih mereka dengan kesalahan yang sudah mereka lakukan mereka berupaya memperbaiki dan setelah itu mereka ingin menjadi seperti apa apakah nanti ingin mengulangi kesalahannya lagi ataukah dia tidak mau mengulangi kesalahan lagi di restitusi inilah mereka diajak berpikir kritis mereka diajak bernalar kritis mereka diajak kreatif untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan permasalahan yang telah mereka lakukan sehingga dengan mereka menemukan sendiri pemecahannya mereka merasa nyaman karena itu adalah dari hasil pemikiran mereka sendiri dan nantinya setelah ini mereka terapkan mereka akhirnya menjadi sadar karena ini digali dan dieksplore dari mindset mereka sendiri sehingga mereka akan bisa sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah dan kelak mereka tidak akan mengulanginya di kemudian hari begitu jadi restitusi ini adalah proses kolaborasi melibatkan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan konflik tersebut yang bersalah atau mungkin melanggar tata tertib dan juga guru yang dilibatkan apakah guru yang mengajar apakah wali kelasnya atau mungkin wakil kepala sekolah yang ada di sekolah atau kepala sekolah seperti itu jadi ini melibatkan banyak sekali individu dan ini adalah merupakan proses kolaborasi jadi artinya disini kita mengajak peserta didik untuk bisa memikirkan atau juga bernalar kritis tentang apa yang sudah dilakukannya dan itu adalah salah satu dari profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis jadi restitusi ini sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila baik Bapak Ibu sebelum restitusi dilakukan pastinya kita telah membuat kesepakatan kelas yang saya tampilkan itu adalah contoh dari kesepakatan kelas jadi sebelum anak belajar biasanya di kelas kita sudah membuat kesepakatan baik dengan wali kelasnya baik dengan guru mapelnya dan kesepakatan kelas ini adalah hal-hal yang memang harus ditaati dan diakini bersama bahwa nilai-nilai itu benar sehingga mereka menjadi patuh untuk mentaati nilai tersebut ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas contohnya misalkan tatap tertib disiplin dan melaksanakan komitmen peserta didik melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal dan tugas di tiap kelas tentunya kesepakatannya berbeda-beda atau di tiap sekolah kesepakatannya berbeda-beda tergantung keinginan anak tersebut punya impian apa sih terhadap kelas mereka mereka pengen kelas mereka itu bagaimana impian mereka terhadap kelas mereka itu seperti apa mereka tuangkan secara bersama-sama dalam kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas itu sebaiknya ditanda tangani oleh ketua kelas perwakilan siswa sebagai komunitas dan juga dari wali kelas atau guru mapelnya yang membuat bersama kesepakatan tersebut contoh kalau di pelajaran PKN kebetulan saya mengajarkan PKN berarti kesepakatan kelas yang dibangun adalah saling menghargai antar sesama teman-teman di kelas tidak boleh menjelek-jelekan teman sekelas begitu kesepakatan yang dibangun dan untuk tiap mapel pasti berbeda misalkan di mapel IPA kesepakatan kelas yang dibangun adalah merapikan kembali alat-alat praktikum setelah digunakan jadi kesepakatan kelas ini dibangun bersama dan ini menjadi nilai yang harus diyakini oleh peserta didik dan nantinya akan membentuk karakter mereka karena mereka terbiasa mengamalkan dan meyakini nilai ini sehingga nantinya akan membentuk karakter yang baik intinya kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang kita buat secara bersama-sama dengan peserta didik ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu ada menjaga ketertiban selama pembelajaran menggunakan HP diperbolehkan jika mendapat izin guru kemudian mengumpulkan tugas paling lama satu minggu tidak diizinkan lebih dari itu begitu kemudian bersikap dan menghargai ketika orang lain bicara ini contoh lainnya kesepakatan kelas nah ini kesepakatan kelas dari kelas saya mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama jadi wajib berdoa sebelum dan sesudah pelajaran kemudian hadir di kelas dan di sekolah tepat waktu tertib dan semangat saat belajar kemudian menjaga kebersihan diri sendiri kelas dan lingkungan sekolah saling menghargai menyayangi dan tolong menolong nah ini kesepakatan kelas ini nantinya yang akan membentuk karakter jadi memang harus benar-benar sesuai dengan keinginan anak tidak membebankan namun juga nyaman untuk mereka yakini bersama begitu kemudian ini ketika anak melakukan kesepakatan kelas dan ini kesepakatan kelas yang sudah terbentuk ada bermacam-macam hanya tinggal ditempel saja di dinding kelasnya untuk mereka bisa baca dan ingat kembali akan kesepakatan kelas jika ada yang melanggar tata tepit jadi bisa dibaca lagi bahwa kesepakatan apa sih yang telah mereka ranggar begitu nah baik Bapak Ibu sebelum kita melangkah keberikutnya tadi tentang segitiga restitusi saya ingin menjelaskan dulu memaparkan tentang posisi kontrol dari guru selama ini kita hanya mengenal guru itu sebagai pendidik dan pengajar namun ternyata guru juga memiliki posisi kontrol terhadap peserta didiknya apa saja posisi kontrol guru mungkin dari kelima posisi kontrol ini ada pada diri kita semua sebagai pendidik mari kita renungkan dan kita refleksi dari posisi kontrol ini bagian yang manakah kita apakah kita sudah ideal untuk peserta diri kita jika memang belum ideal bagaimana cara kita untuk bisa merubahnya apakah kita mau merubahnya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing nah ini dia Bapak Ibu jadi ada lima posisi kontrol seorang guru yaitu guru sebagai penghukum guru guru sebagai pembuat orang merasa bersalah guru sebagai teman guru sebagai pemantau dan guru sebagai manager apa saja yang dilakukan guru sebagai penghukum terhadap peserta didiknya atau guru pembuat merasa bersalah ada beberapa ciri-ciri atau beberapa disini kita lihat ada beberapa kalimat yang mungkin menunjukkan atau mencirikan bahwa guru tersebut adalah guru penghukum atau guru yang sebagai teman begitu ya kita lihat jika guru itu sebagai penghukum kecenderungannya adalah guru itu menghardik atau menunjuk-nunjuk menyakiti dan menyindir ketika mendapati siswa melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran tata tertib contoh ada siswa yang terlambat datang ke sekolah guru yang penghukum ini pasti akan menghardik misalkan kenapa kamu terlambat ke sekolah ini sudah yang keberapa kali kamu terlambat ke sekolah sekarang kamu keliling lapangan 10 kali karena kamu selalu terlambat datang ke sekolah nah ini adalah ciri-ciri guru penghukum nah jika ini diterapkan kepada peserta didik maka nantinya murid itu akan menjadi pendendam tidak menyukai guru tersebut dan juga kemungkinan besar akan tidak menyukai mapel yang diampu oleh guru tersebut kemudian untuk guru yang membuat orang merasa bersalah itu biasanya kata-katanya itu memang dia cenderung lembut tenang tetapi kata-katanya kadang menyalahkan murid misalkan kenapa kamu datang terlambat nak udah ibu bilang jangan datang terlambat kamu gak kasihan sama ibu kamu mau ibu ini diomelin sama kepala sekolah karena kamu datang terlambat seperti itu nah jadi dengan kata-kata yang lembut memang dengan kata-kata yang lembut tidak seperti guru penghukum tadi ya tapi kata-katanya itu menyakiti menyalahkan murid kenapa dia selalu datang terlambat dan guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan tersebut ada pada murid dan membuat murid ini tidak nyaman artinya murid akan merasa dia itu tidak bisa membahagiakan orang lain dia akan hal ini akan membuat murid merasa bersalah rendah diri dan nantinya dapat menarik diri dari lingkungan dari kata-kata guru tersebut walaupun kata-kata itu dikemukakan dengan nada yang lembut dan tenang karena memang murid merasa karena dia terlambat sehingga gurunya ini jadi diomeli kepala sekolah begitu ya sehingga gurunya ini jadi menderita sehingga gurunya ini menjadi tidak nyaman dengan keadaan itu dan ini biasanya dikatakan oleh guru yang tipe pembuat orang merasa bersalah berbeda dengan tipe yang menghukum tadi kalau menghukum tadi dia dikatakannya dengan menghardi dengan memaki-maki nah jika guru penghukum jika guru penghukum ini murid akan bergantung kepada satu bergantung kepada kondisi yang ada artinya gini jika guru itu menghukum maka murid merasa jangan guru ini masuk begitu ya jangan guru ini masuk karena guru ini nanti akan menghukum dia seperti itu jadi murid akan gak suka dengan guru penghukum tapi kalau guru membuat orang merasa bersalah mungkin murid masih menyukai tapi kata-katanya lah yang akan membuat murid ini nantinya merasa down merasa down dan akan berperilaku seakan-akan dia itu selalu menjadi orang yang bersalah karena tidak bisa membahagiakan gurunya begitu nah kemudian ada guru yang sebagai teman nah ini guru yang sebagai teman kita biasanya kalau di posisi ini merasa udah nyaman ya bapak ibu ya saya anak-anak mau loh curhat sama saya saya bisa jadi temannya loh anak-anak sudah mau loh membicarakan masalah-masalahnya sama saya gitu ya nah biasanya kalau guru sebagai teman itu suara guru itu cenderung ramah akrab kemudian ada sembau gurau sehingga bisa menghangatkan suasana misalkan misalkan jika anak terlambat kenapa kamu datang terlambat nak misalkan dia bilang saya kesiangan bu loh kamu jalannya cepet kamu hebat masa kesiangan sih gitu jadi cenderung mengajak siswa bersendau guru bercanda akrab ramah ya dan bisa menghangatkan suasana sehingga murid akan senang aman dan akrab dengan guru tersebut identitas murid juga akan tercipta artinya dia tidak disalahkan dia tidak dihukum dengan kekerasan dan ini adalah identitas yang bisa membawa dia pada keberhasilan namun perlu diingat guru yang sebagai teman ini ya tentunya untuk siswa memang bisa membuat dia nyaman tapi kenyamanan siswa ini atau keberhasilannya nanti hanya berupa faktor yang dari eksternal atau dari luar artinya dari si guru artinya motivasi kalau dia tidak terlambat lagi karena dia merasa ada motivasi dan dorongan dari guru bukan dari dirinya sendiri ya karena dia merasa dia itu dan guru itu berteman sudah merasa nyaman sehingga akhirnya motivasi yang datang dari guru itu tapi nanti kalau bertemu dengan guru lain yang tidak memperlakukan dia sebagai teman namun memperlakukan dia seperti tadi yang guru tipe penghukum atau pembuat merasa bersalah dia akan kembali lagi kepada perilakunya karena dia merasa hanya nyaman dengan guru yang sebagai teman saja begitu jadi ini artinya ada ketergantungan murid kepada si guru ini kemudian murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri bahwa terlambat itu salah namun dia tidak terlambat karena dia hanya mendengarkan kata-kata dari si gurunya saja begitu kemudian perilaku baiknya pun ditujukan hanya pada guru yang memperlakukan dia sebagai temannya itu bukan kepada semua guru yang ada di sekolah itu bukan untuk dirinya sendiri tapi dia merasa saya sudah berteman dengan guru ini kata-kata jangan terlambat saya larinya kencang saya anak hebat berarti besok saya tidak akan terlambat lagi namun hanya ditujukan untuk satu orang saja bukan untuk semua orang bukan untuk dirinya sendiri bukan dari instrinsik dirinya sendiri begitu nah yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau bagaimana guru sebagai pemantau guru yang sebagai pemantau akan bersuara datar biasa saja tidak emosional tidak bercanda gurau atau menggunakan suara tinggi biasa saja misalnya kenapa kamu terlambat saya kebangun kesiangan bu misalnya seperti itu kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat iya bu kita masuk jam 6.30 kamu masuk kamu datang jam 7 kamu berarti terlambat berapa menit begitu ya ditanyakan seperti itu apa konsekuensinya saya harus tinggal di kelas ketika jam istirahat berarti saya tidak boleh istirahat ya silahkan kamu ke kelas nanti istirahat kamu tidak boleh istirahat tapi harus tetap tinggal di kelas begitu jadi guru yang pemantau atau monitor ini adalah seorang guru yang selalu menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datang dan cenderung formal jadi dia selalu menggunakan angka-angka dia formal mengingatkan pada tata tertib mengingatkan pada peraturan kemudian pada konsekuensi konsekuensinya ya nah ini membuat siswa itu nantinya melakukan sesuatu berdasarkan pada konsekuensi dan juga pada reward jadi siswa ini tidak tahu nilai kebajikan apa sih yang harus dia tuju serta tidak sepenuhnya mandiri tapi karena selalu diingatkan oleh si guru yang berperilaku atau si guru pemantau ini begitu ya memang akan tercipta identitas diri yang positif pada diri siswa namun tetap saja itu berasal dari ekstrisi ya murid akan diberikan saksi karena kelakuannya karena kesalahannya dan akan diberikan reward jika dia patuh begitu ya dan ini membuat siswa itu tidak melakukan sesuatu dari hatinya tapi hanya berdasarkan pada reward dan punishment yang harus dia terima karena dia telah melanggar atau melakukan sesuatu jadi dia melakukan sesuatu bukan karena kesadaran tapi karena takut atau mengharapkan takut pada hukuman tapi mengharapkan reward misalnya seperti itu dan ini membuat mereka menjadi tidak tahu nilai-nilai kebajikan apa sih yang mereka harus punya di dalam dirinya ya dan kemudian juga guru harus selalu memantau bahwa siswa itu apakah memang benar sudah melakukan yang seperti diperintahkannya artinya tinggal dikelas tidak keluar kelas begitu jadi dipantau terus gerak-geriknya dan ini tentunya merepotkan si guru sendiri nah yang terakhir adalah guru sebagai manager guru sebagai manager ini netral tidak emosional tidak terlalu ramah biasa saja dan tidak bernada tinggi guru yang tipe manager ini mampu menciptakan identitas positif kepada peserta didik guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk membuka pikiran peserta didik tentang apa yang sudah terjadi atau pelanggaran yang sudah dilakukannya guru membimbing murid memecahkan masalah secara mandiri sehingga murid nampinya bisa mencari solusi dari permasalahan atau pelanggaran yang sudah dilakukannya misalkan ada siswa terlambat maka guru akan bertanya kenapa kamu terlambat saya terlambat karena kesiangan kamu tahu keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar nah ya bu saya melanggar tentang kedisiplinan baik kedisiplinan sudah kamu langgar bagaimana caranya supaya kamu tidak melanggarnya lagi berarti saya harus bangun lebih pagi berarti saya harus menyalahkan alarm kalau mau tidur agar nanti saya tidak kesiangan berarti saya minta tolong orang tua saya untuk membangunkan agar saya tidak kesiangan baik apakah kamu bisa melakukannya nak iya bu saya akan melakukannya mulai besok kamu bisa melakukannya sehingga besok kamu tidak terlambat lagi nah jadi ada permasalahan dia terlambat tapi permasalahan itu dia sendiri yang memecahkan dengan bantuan si guru manager tadi guru memberikan pertanyaan pertanyaan memiming siswa untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah dilakukannya dan disinilah siswa diajak bernalar kritis kreatif bahwa dan nantinya bisa menjadikan siswa tersebut berpikir lagi merenung bahwa kesalahan yang dilakukannya itu tidak baik dan bisa merugikan dirinya sendiri dan nanti solusi yang diambilnya itu yang berasal dari dirinya akan nyaman dia lakukan karena solusi itu berasal dari dirinya sendiri bukan paksaan dari guru bukan paksaan dari orang lain namun itu berasal dari dirinya sesuatu yang berasal dari dirinya yang muncul dari motivasi instrinsik itu adalah sesuatu yang sangat baik karena motivasi instrinsik itu sangat baik daripada motivasi Yang berasal dari luar Motivasi intrinsik itu Menggerakkan dan juga Membentuk karakter kepada Keserta didi, begitu Bapak Ibu Jadi nanti akhirnya siswa bisa Memiliki sikap disiplin yang positif Bisa mandiri Bertanggung jawab Mampu memecahkan masalah sendiri Dan tujuan posisi Ini adalah agar siswa Dapat merefleksi Atas tindakannya Dan guru juga Tulus memberikan pertanyaan Pertanyaan bermakna Yang mau membimbing siswa Untuk bisa membangun Karakter, membangun siswa Merefleksi apa yang Sudah dilakukannya, membangun Kepercayaan pada diri siswa Lagi, membangun Siswa itu untuk bisa menemukan Solusi-solusi dari Permasalahan yang sudah Dilakukannya, sehingga Diharapkan siswa tidak akan Mengulanginya lagi di kemudian hari Jadi dari berbagai Posisi tadi Ada posisi guru penghukum Membuat orang merasa Bersalah, teman Pemantau dan manager Yang terbaik Adalah manager Ya, setiap guru Sebaiknya harus Mau dan mampu Menempatkan dirinya Sebagai guru manager Pada posisi manager Ya, karena Pada posisi inilah Membuat murid itu Merasa nyaman Dapat Move on Dari kesalahannya Dan mencari solusi Untuk penyelesaiannya Sehingga Mandiri, percaya diri Dan dapat Memecahkan masalah Dengan Ide-idenya Atau gagasannya Sendiri Kita sebagai guru Hanya membimbing Hanya Berupaya Mengeksplore Kreativitas Dan juga Mengeksplore Nalar dari peserta didik Jadi tidak menyalakan Tidak juga kita Mendukung Tapi kita berupaya Siswa itu menyadari Merefleksi Apa yang sudah dilakukannya itu Benar atau tidak Jika tidak benar Apa solusinya Begitu Bapak Ibu Ya Jadi dari sini Semoga Kita bisa menjadi Guru yang Di posisi manajer Semuanya Tapi pasti Guru-guru yang ada di sini Bukan si pepoh hukum ya Begitu ya Saya coba deh Ingin Berkomunikasi nih Sama Ada siapa di situ Mbak Dwi ya Ada Mbak Dwi di situ Silahkan Ibu Ibu Coba Ini saya Ada beberapa pertanyaan Dari pertanyaan-pertanyaan ini Ini adalah kata-kata yang Biasa Dikeluarkan guru Jika Ada peserta didik Yang melakukan Suatu kesalahan Atau Pelanggaran Tata tepi Coba Jika Saya kecewa sekali Dengan kamu Ini biasanya Dikeluarkan Kata-kata ini Biasanya Dikeluarkan oleh guru Yang tipe penghukum Pemberi rasa bersalah Teman Atau Manager Atau pemantau Saya kecewa Sekali Dengan kamu Penghukum Penghukum Saya kecewa Sekali Dengan kamu Nah ini Yang Tadi ada penghukum Terus Ya rasa bersalah Rasa bersalah Rasa bersalah Rasa bersalah Rasa bersalah Saya kecewa Sekali dengan kamu Kenapa kamu Melakukan itu Kenapa kamu Selambat lagi Begitu ya Ini biasanya Dikatakan oleh guru Yang ingin Membuat Peserta didiknya Merasa bersalah Terima kasih Mbak Dwi Ya Bu Sama-sama Kamu tidak Pernah-penah Melakukannya Ini biasanya Kata-kata ini Dikeluarkan oleh Guru Kamu tidak Pernah-penah Melakukannya Kamu selalu Salah Kamu selalu Terlambat Begitu Oleh guru Rasa bersalah Bu Jadi membuat Siswa jadi Merasa bersalah Ya mungkin Yang lain Bapak Ibu Ya Bu Tulasmi Atau Bapak Win Ini biasanya Diberikan oleh Atau Bu Iman Kamu tidak Pernah-penah Melakukannya Kamu selalu Salah Kamu selalu Terlambat Ya penghukum Terima kasih ya Mbak Dui dan Bu Iman Ini Biasanya Kata-kata ini Dikuarkan oleh Guru Kemudian yang Ketiga Ayolah Lakukan Demi Ibu Atau Bapak Ini Teman Bu Ayolah Lakukan Demi Ibu Atau Bapak Sebagai teman Bu Sebagai teman Bu Ya benar Ayolah Lakukan Ibu Ayolah Lakukan Saya Begitu ya Itu sebagai teman Kemudian Apakah Kamu mau Mendapatkan Stiker Bintang Hari ini Ini Tenderung Memberi reward Ini Guru ya Beri reward Apa ya Yang Memberi reward Memberikan Punishment Memberikan Hukuman Memberikan Penghargaan Itu biasanya Dilakukan oleh Guru yang Memberi penghargaan Pemantau Atau Monitor Dia jadi Memantau Perilaku siswa Dengan memberikan Reward Dan Punishment Kemudian Bagaimana Kamu bisa Menyelesaikan Masalah ini Ini Manager Ibu ya Iya Benar Ini adalah Guru Manager Bagaimana nak Kamu bisa Menyelesaikan Masalah ini Apa yang harus Kamu lakukan Agar kamu Tidak terlambat Lagi Apa yang harus Kamu lakukan Agar kamu Tidak melanggar Tata tertip Lagi Begitu ya Nah ini adalah Guru yang Manager Biasanya kata-kata ini Dikuarkan oleh guru Manager Kamu selalu yang Paling terakhir Kamu yang Terbelakang Kamu tidak Pernah cepat Ini biasanya Guru ya Penghukum Guru yang Penghukum Jadi dia Menghukum dengan Kata-katanya Menjudge Tidak pernah Cepat Selalu Terakhir Tidak pernah Benar Begitu Nah Jadi dari sini Kita bisa Menilai Apakah kata-kata Ini Jika nantinya Kita keluarkan Kepada peserta didik Dampaknya Apa Untuk mereka Misalkan Kalau Saya Kecewa dengan Kamu Kamu tidak Pernah benar Kamu selalu Paling terakhir Tentunya ini Akan membuat Siswa itu Tidak suka Dengan kita Akan membuat Siswa itu Kecewa ya Akan membuat Siswa itu Tidak nyaman Ya Ini biasanya Dikeluarkan oleh Guru penghukum Nah biasanya Siswa itu Akan menjadi Pendendam Dengan kata-kata kita Dia tidak akan Suka dengan kita Karena kita Selalu menyalahkan dia Tapi bukan Bukan membimbing Tapi selalu menyalahkan Nah Ini yang harus Kita hindari Akan lebih baik Kalau kata-kata itu Bagaimana kamu bisa Menyelesaikan masalah ini Mari kita mencari Solusi bersama Supaya kamu Tidak terlambat Ayo kita cari Solusinya Seperti itu Itu lebih membuat Mereka nyaman Membuat mereka Bisa berpikir Kritis Membuat mereka Kreatif Membuat mereka Tidak disalahkan Tapi kita memahami Bahwa semua orang Pernah berbuat salah Dan Yang penting adalah Bukan Kesalahannya Tetapi bagaimana Mau Merubah Atau mau Memperbaiki Kesalahan Yang sudah Dilakukan Begitu Nah disini adalah Usaha kita Mengontrol Murid kita Dan mungkin Memaksa ya Dengan lima posisi Kontrol tadi Ya Ada yang berupaya Mengontrolnya Dengan menjadi guru penghukum Ada berupaya Mengontrol siswa Mengendalikan siswa Menjadi guru Yang teman Ada yang berupaya Mengontrol Atau mengendalikan Kedisiplinan siswa Dengan Menjadi guru Yang manager Itu pilihan Ada pada kita Namun kita harus Pikirkan juga Dampak Psikologis Dari siswa Ketika kita Berada pada Kelima posisi tadi Yang mana yang terbaik Dampak Psikologisnya Untuk peserta didik Dari kelima posisi tadi Ya Kelima posisi ini Dimana posisi kita Apakah kita yang Sebagai guru Penghukum Ataukah kita Di posisi dua Yang sebagai guru Pemberi rasa bersalah Ataukah kita Sebagai guru ketiga Sebagai teman Atau posisi kita Di posisi yang keempat Sebagai guru monitor Atau guru pemantau Atau di posisi kelima Manager Ya Kita selalu pikirkan Dampaknya Kepada peserta didik Jika kita menjadi guru penghukum Apa dampak Psikologisnya Untuk mereka Selain mereka menjadi dendam Mereka juga Tidak nyaman Dan ini akan membuat Mereka merasa Tersudutkan Merasa disalahkan Namun kalau kita Berada pada Posisi guru yang Pemberi rasa bersalah Itu akan membuat Psikologis mereka itu Merasa Tidak nyaman Karena mereka Tidak bisa Membahagiakan orang lain Mereka merasa Selalu gagal Mereka merasa Selalu menjadi orang yang Membuat orang lain Menderita Ya Jadi dampak Psikologis inilah Yang harus Kita pikirkan Pada posisi Mana yang terbaik Yang terbaik adalah Pada posisi lima Kita menjadikan mereka Nyaman Kita menjadikan mereka Dapat kreatif Menjadikan mereka Dapat berpikir Dan bernalat kritis Menjadikan mereka Dapat solutif Terhadap masalah Reaktif Terhadap masalah Dan nantinya Kemungkinan Mereka tidak akan Mengulangi lagi Kesalahan yang sudah Mereka lakukan Jadi Bapak Ibu Kalau kita masih Pada posisi satu Kalau kita masih Pada posisi dua Begitu ya Ya kita sendiri yang tahu Mudah-mudahan Mau Kita mau Dan ada Juga Kemauan kita Untuk Menjadikan posisi kita Pada posisi lima Posisi manager Posisi yang bisa Mengeksplore Kemampuan siswa Untuk bernalat kritis Dan juga Mencari solusi Dari permasalahan Bukan selalu menyalahkan Karena setiap anak itu Pasti Bahkan diri kita sendiri Pasti pernah berbuat Kesalahan Yang terpenting adalah Bagaimana kita Mau dan mampu Untuk Menyelesaikan masalah tersebut Dan untuk mencari Solusinya Jadi yang terbaik adalah Yang di posisi manager Karena posisi inilah Kita bisa Mengajak siswa Benar-benar kritis Yang sesuai dengan Profil pelajar Pancasila Begitu ya Bapak Ibu ya Jadi berpulang pada kita Kita ini pada posisi yang mana Kalau memang pasti Pada posisi satu Harus kita Perbaiki Pada individu kita Sendiri Begitu Nah ini Posisi kontrol yang membantu Murid memiliki Motivasi Intrinsip Motivasi yang berasal Dari diri dia sendiri Kalau tadi Posisi teman Mereka punya motivasi Untuk Taat pada peraturan Mereka punya Keinginan Untuk taat pada Tata tertip Itu bukan berasal Dari diri sendiri Dari eksprisi Dari guru yang Tadi Memposisikan Sebagai teman Karena rasa tidak enak Kita sudah menjadi temannya Akhirnya Dia Mau Melakukan Taat kepada Disiplin Namun itu bukan Dari diri mereka sendiri Yang terbaik adalah Motivasi Yang berasal Dari diri mereka sendiri Motivasi Yang berasal Dari Intrinsip Karena Motivasi ini Akan membentuk Karakter Pada diri mereka Nah kita lihat Di situ Ya Monitornya Adalah patuh Pada aturan Dan manajer Membentuk Disiplin diri Apa yang dikatakan guru Ya Apa peraturannya Nah ini biasanya Dikatakan oleh Guru yang monitor Ya Yang dikatakan guru Apa peraturannya Apa yang kamu lakukan Apa konsekuensinya Apa akibatnya Ke kamu Begitu ya Nah Jika kita guru manajer Yang dikatakan adalah Apa yang kita yakini Tentang Keyakinan kelas Yang sudah kita bangun Apa nilai kebajikan Kelas kita Bagaimana kamu bisa Melakukan dengan lebih baik Apa rencana kamu Untuk memperbaiki Kesalahan yang sudah Dilakukan Berbuat salah itu Manusia winak Yang paling penting Adalah bagaimana Kita mau memperbaikinya Seperti itu Jadi dari sini Ada keinginan dia Untuk memperbaiki diri Ada keinginan dia Untuk merefleksi Bahwa yang telah Dilakukannya itu Salah Tidak menghakimi Tidak menyalahkan Namun membangun Pola pikir Bahwa apa yang telah Dilakukan mereka itu Salah dan mereka Harus ada upaya Untuk memperbaiki Kesalahan yang sudah Mereka lakukan Begitu ya Bapak Ibu ya Jadi Di sini Yang terbaik Adalah Posisikan Kita sebagai Guru Manager Yang bisa Membawa Siswa tersebut Merefleksi Kesalahan yang sudah Dilakukannya Atau pelanggaran Tata tertib Yang sudah Dilakukannya Tanpa Menyalahkan Atau Menjudge Apa yang sudah Mereka Lakukan Baik Ini segitiga restitusi Ya Segitiga restitusi Itu tadi Sudah Dikatakan Bahwa segitiga restitusi Ini adalah Upaya untuk Menyelesaikan masalah Dan mengembalikan Mereka dengan Nyaman pada Kelompoknya Setelah tadi Mereka membuat Kesepakatan kelas Ya Kita memposisikan Diri kita sebagai Guru Manager Baru kita melakukan Segitiga restitusi Ini Kita lihat Disitu Quotnya adalah Dikarenakan Kita tidak Selalu bisa Hadir Untuk melindungi Murid kita Pada Saat-saat Kritis Takdir mereka Tergantung pada Kemampuan mereka Untuk membuat Keputusan yang Baik secara Mandiri Kita berharap Mereka cukup Kuat untuk Mandiri Untuk Mengevaluasi Pro dan Kontra Dari situasi Menimbang Resiko dan Keuntungan Hasil langsung Melawan konsekuensi Jangka panjang Dan membuat Keputusan yang Baik Artinya Kita tidak Bisa selalu Berada Di sisi mereka Kelap Mereka akan Hidup Mandiri di masyarakat Kelap Mereka akan Menjadi bagian Dari masyarakat Yang tidak Kita dampingi Lagi Jadi Upaya kita Hanyalah Kita membuat Mereka mampu Berpikir kritis Bernala kritis Kreatif Reflektif Bagaimana Mereka Mampu Menyelesaikan Masalah-masalah Dan mencari Solusi dari Tiap Permasalahan Dengan Tadi Kita sudah Memposisikan Diri menjadi Manager Dan akhirnya Setiap kesalahan Yang dilakukan oleh Peserta didik Akan kita Bangun Pola pikir mereka Menemukan sendiri Solusi-solusinya Mereka terbiasa Sudah menjadi Karakter Dan nanti ketika Kita lepas Mereka ke masyarakat Kita tidak Lagi mendampingi Mereka sudah Mampu melakukannya Sendiri Dengan baik Begitu ya Bapak Ibu Artinya disini Kita benar-benar Harus membimbing Mau membimbing Peserta didik kita Tidak menyalahkan Tapi membimbing mereka Untuk mampu Mencari solusi Dari Permasalahan Yang telah Mereka lakukan Dan akhirnya Mereka bisa Menemukan Solusinya Dan bisa Memiliki Atau Menghayati Nilai Kebajikan Yang Ada Dari Yang sudah Mereka Temukan Sendiri Baik Ini dia Segitiga Restitusinya Pada Segitiga Restitusi itu Ada Tiga Kegiatan Yang kita Lakukan Sebagai guru Manager Yaitu Validasi Tindakan Yang salah Kemudian Menstabilkan Identitas Dan Menanyakan Keyakinan Begitu ya Bapak Ibu ya Kita lihat disitu Bagaimana Menstabilkan Identitas Kata-kata Yang biasa Diungkapkan Dalam Menstabilkan Identitas Adalah Setiap Orang Pasti Pernah Melakukan Kesalahan Jadi Ketika Anak Itu Melakukan Kesalahan Kita Tidak Langsung Menghukum Ya Anak Itu Terlambat Kita Tidak Langsung Kamu Lari Keliling Lapangan Kamu Selalu Terlambat Kamu Selalu Tidak Pernah Datang Tempat Waktu Tapi Kita Lakukan Dulu Penstabilan Identitas Kita Tanyakan Atau Kita Berikan Kalimat Penguatan Nah Setiap Orang Terlambat Dan Tidak Tepat Waktu Namun Ya Disini Bukan Ibu Ingin Mencari Apa Kesalahannya Tapi Kita Cari Bersama Solusinya Dari Permasalahan Kamu Kenapa Selalu Terlambat Datang Kesekolah Begitu Ya Kemudian Kita Memvalidasi Tindakan Yang Salah Ya Kamu Tentu Punya Alasan Mengapa Melakukan Itu Jadi Kita Tanyakan Kenapa Dia Melakukan Itu Mengapa Dia Terlambat Datang Ke Sekolah Kita Tanyakan Dulu Kita Beri Dia Kebebasan Untuk Mengembukakan Alasannya Adakah Cara Yang Lebih Efektif Untuk Mendapatkan Apa Yang Kamu Butuhkan Kita Tanyakan Apakah Ada Cara Yang Efektif Untuk Mendapatkan Atau Bagaimana Supaya Kamu Tidak Terlambat Lagi Datang Ke Sekolah Dari Sinilah Kita Ingin Mereksplore Ingin Membuat Mereka Jadi Bukan Dari Kita Kita Tidak Menawarkan Itu Datang Dari Diri Mereka Sendiri Motivasi Intrinsip Dari Diri Sendiri Akhirnya Nanti Mereka Mengumumkakan Berbagai Macam Solusi Yang Bisa Mereka Ambil Akan Mereka Tidak Datang Lagi Terlambat Ke Sekolah Ini Adalah Motivasi Intrinsip Kemudian Nilai Apa Yang Telah Kita Sepakati Nah Ini Menanyakan Keyakinan Kita Tanyakan Keyakinan Nilai Apa Si Yang Setelah Kita Sepakati Bahwa Kita Tidak Nanti Kita Menjawab Bahwa Saya Tidak Boleh Terlambat Datang Ke Sekolah Bahwa Saya Tepat Waktu Datang Ke Sekolah Kamu Ingin Menjadi Orang Seperti Apa Kamu Ingin Bagaimana Kedepannya Saya Tidak Akan Terlambat Lagi Datang Ke Sekolah Kedepannya Saya Akan Tepat Pada Peserta Didik Bahwa Apa Yang Dilakukannya Itu Salah Dan Dia Telah Melanggar Nilai Nilai Yang Sudah Disepakati Tapi Dengan Solusi Yang Sudah Dia Lakukan Kemudian Dia Akan Menyadari Dia Akan Tahu Kesalahannya Dan Ini Akan Membangun Karakter Pada Dirinya Begitu Jadi Ini Yang Harus Kita Praktekan Ketika Peserta Didik Di Sekolah Itu Melakukan Kesalahan Melakukan Pelanggaran Bukan Dengan Menyalahkan Bukan Langsung To the point Menghukum Bukan Langsung To the point Memberikan Punishment Kepada Mereka Namun Kita Gali Dulu Dari Mereka Menapa Mereka Melakukan Itu Apa Solusi Yang Bisa Mereka Berikan Dengan Kesalahan Mereka Seperti Itu Bapak Ibu Nah Disinilah Kita Upaya Kita Sebagai Seorang Guru Kesabaran Kita Sebagai Seorang Guru Diuji Membimbing Dengan Baik Membimbing Dengan Kesabaran Untuk Membangun Karakter Siswa Baik Ini Sudah Yang Nah Ini dia Oh iya Satu lagi ya Nah Ciri-ciri Restitusi Kita Lihat ya Bapak Ibu Jadi Ciri-ciri Restitusi Tadi Ya Pemecahan Masalah Dengan Restitusi Adalah Bukan Untuk Menebus Kesalahan Tapi Mengajak Siswa Untuk Belajar Dari Kesalahan Jadi Artinya Kalau siswa Bersalah Kita Memberikan Solusi Bahwa Apa yang Sudah Dilakukannya Itu Salah Dan Dia Mencari Solusinya Sendiri Sehingga Dia bisa Belajar Dari Kesalahannya Untuk Nantinya Tidak Melakukan Di Kemudian Hari Jadi Bukan Untuk Menebus Kesalahan Yang Sudah Dia Lakukan Karena Tadi Kita Sudah Menyadari Bahwa Setiap Orang Pasti Pernah Melakukan Kesalahan Tapi Yang Terbaik Adalah Bagaimana Mau Menyadari Dan Tidak Mengulanginya Lagi Kemudian Pastinya Memperbaiki Hubungan Kalau Kita Langsung Menyalahkan Kalau Kita Langsung Menghukum Tentunya Akan Ada Hubungan Yang Tidak Nyaman Antara Kita Dan Peserta Didik Namun Dengan Mengadakan Restitusi Ini Maka Akan Terjalin Hubungan Yang Lebih Nyaman Yang Lebih Baik Antara Guru Dengan Peserta Didik Kemudian Ada Penawaran Bukan Paksaan Seperti Tadi Siswa Ditawarkan Solusi Apa Yang Akan Kamu Lakukan Yang Akan Kamu Ambil Agar Kamu Tidak Terlambat Lagi Ini Tawaran Bukan Paksaan Sesuatu Yang Dipaksakan Pasti Tidak Akan Nyaman Untuk Mereka Mereka Melakukan Sesuatu Dengan Paksaan Itu Pastinya Akan Berdampak Nantinya Tidak Akan Bertahan Lama Nggak Long Lesting Begitu Ya Mereka Mungkin Sesaat Patuh Namun Di kemudian Hari Ketika Kita Sudah Tidak Memaksakan Ketika Kita Sudah Abai Mereka Akan Kendor Lagi Pada Peraturan Peraturan Namun Kalau Mereka Diberikan Tawaran Tawaran Yang Solusinya Dari Diri Mereka Sendiri Maka Ketika Kita Mungkin Sudah Tidak Lagi Terlalu Fokus Kepada Anak Itu Sudah Pada Dirinya Sendiri Memang Sudah Punya Motivasi Itu Sudah Mengerti Nilai Kebajikan Sehingga Akan Melakukan Yang Baik Untuk Dirinya Sendiri Dan Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Sudah Paham Tentang Nilai Kebajikan Apa Yang Harus Dia Lakukan Kemudian Restitusi Menuntun Untuk Melihat Kedalam Diri Sendiri Anak Diajak Merefleksi Anak Diajak Untuk Dilakukan Itu Salah Tadi Motivasi Instrinsik Motivasi Dari Dalam Diri Sendiri Refleksi Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Salah Bahwa Apa Yang Dilakukannya Itu Merugikan Dirinya Sendiri Dan Dia Harus Menjadi Manusia Yang Seperti Apa Supaya Tidak Lagi Melakukan Kesalahannya Diajak Merefleksi Diajak Untuk Melihat Kedalam Dirinya Bahwa Apa Yang Sudah Dilakukan Itu Salah Sehingga Akan Dan Ini Adalah Salah Satu Pembentukan Karakter Kepada Peserta Diri Kemudian Restitusi Mencari Kebutuhan Dasar Yang Mendasari Tindakan Setiap Tindakan Pasti Ada Dasar Yang Melatarinya Misalkan Apakah Ketika Siswa Itu Datang Terlambat Kebutuhan Untuk Kasih Sayang Kebutuhan Untuk Diperhatikan Yang Dia Butuhkan Dengan Restitusi Ini Maka Kita Bisa Menemukan Bisa Mencari Kebutuhan Dasar Apa Si Yang Memang Dibutuhkan Siswa Sehingga Kita Sebagai Pendidik Mampu Memberikannya Dan Membuat Mereka Nantinya Merasa Nyaman Karena Sudah Diberikan Kebutuhan Dasarnya Jika Siswa Sudah Merasa Diberikan Kebutuhan Dasarnya Maka Dia Akan Melakukan Tindakan Yang Otomatis Berdasarkan Pada Kenyamanan Tersebut Begitu Ya Karena Dia Sudah Terbutuhi Kebutuhan Dasarnya Kemudian Memberikan Mereka Itu Pemahaman Atas Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Itu Tidak Baik Bukan Dengan Memaki Memang Kita Bisa Menghukum Artinya Mereka Telah Melanggar Tata Tertib Kita Bisa Menghukum Namun Itu Bukan Cara Yang Terbaik Setelah Kita Atau Setelah Mereka Menerima Hukuman Tentunya Mereka Bisa Kembali Lagi Untuk Melanggar Tata Tertib Namun Ini Telah Dilanggar Namun Akhirnya Mereka Perbaiki Kembali Dan Ini Adalah Cara Yang Paling Baik Dan Efektif Untuk Memperbaiki Kesalahan Siswa Untuk Memperbaiki Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Kemudian Restitusi Tentu Pasti Berfokus Pada Karakter Dan Bukan Tindakan Jadi Yang Akan Kita Bangun Adalah Karakter Dari Siswa Itu Bagaimana Mereka Bisa Memecahkan Masalah Bagaimana Mereka Nantinya Tidak Mengulangi Kesalahan Jadi Bukan Tindakan Kalau Kita Menghukum Memang Mereka Akan Bertindak Untuk Patuh Kepada Tata Tertib Namun Nanti Ketika Kita Sudah Tidak Memberikan Hukuman Mereka Akan Abai Lagi Kepada Tata Tertib Ini Tindakan Hanya Sebatas Sementara Tapi Kalau Restitusi Itu Fokus Pada Karakter Ketika Kita Melakukan Restitusi Kita Membangun Karakter Ingat Bapak Ibu Karakter Adalah Hal Yang Terpenting Dan Mendukung Keberhasilan Peserta Didik Sepandai Apapun Seseorang Sehebat Apapun Nilai Akademiknya Tapi Tidak Ada Karakter Yang Baik Maka Siswa Tersebut Sulit Untuk Menperoleh Atau Mendapatkan Keberhasilan Jadi Karakter Membangun Prestasi Dan Keberhasilan Peserta Didik Kita Sebagai Pendidik Harus Mampu Menginternalisasi Nilai Nilai Karakter Pada Diri Peserta Didik Mengeksplore Nilai Nilai Karakter Pada Diri Peserta Didik Menanamkan Nilai Karakter Pada Diri Peserta Didik Berikutnya Adalah Restitusi Tentunya Berfokus Pada Solusi Ada Permasalahan Mereka Tidak Langsung Dihukum Tapi Solusi Apa Yang Harus Diambil Agar Mereka Tidak Lagi Mengulangi Kesalahannya Artinya Nanti Mereka Jadi Sadar Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Itu Salah Dan Mereka Tidak Akan Mengulangi Tapi Kalau Hukuman Mereka Belum Tentu Sadar Mereka Hanya Takut Mereka Patuh Mereka Disiplin Mereka Tidak Lagi Melanggar Tata Tidak Bukan Karena Mereka Itu Memiliki Karakter Atau Mereka Itu Memang Sadar Dari Dalam Dirinya Tapi Hanya Mereka Takut Pada Hukuman Jika Kita Menghukum Tapi Kalau Kita Melakukan Restitusi Mereka Itu Bisa Fokus Pada Solusi Dan Dari Solusi Itulah Mereka Bisa Taat Dan Patuh Pada Tata Tertip Karena Solusi Ini Berasal Dari Diri Mereka Sendiri Dan Tentunya Restitusi Mampu Mengembalikan Murid Yang Berbuat Salah Pada Kelompoknya Kalau Murid Itu Tidak Melanggar Tata Tertip Lagi Karena Dia Dihukum Maka Mungkin Teman-temannya Akan Membuli Bahwa Dia Sudah Melakukan Pelanggaran Tata Tertip Dan Dia Kembali Kelompoknya Dengan Rasa Tidak Nyaman Karena Dia Patuh Pada Tata Tertip Hanya Karena Dia Pernah Dihukum Namun Ketika Kita Melakukan Restitusi Dia Kembali Kepada Kelompoknya Dengan Nyaman Dia Punya Nilai Karakter Dan Dia Akan Dengan Nyaman Kembali Kelompoknya Karena Dia Tidak Disalahkan Dengan Kesalahannya Dia Tidak Dihukum Dengan Kesalahannya Namun Dia Menyadari Bahwa Itu Salah Dan Dia Bisa Di Kemudian Hari Tidak Melakukan Kesalahan Itu Lagi Begitu Ya Bapak Ibu Nah Semua Pendidik Diharapkan Mampu Menjadi Guru Manager Menerapkan Mau Mengimplementasikan Restitusi Ini Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang berhubungan Dengan Peserta Didik Sehingga Peserta Didik Bisa Merefleksi Kesalahannya Mencari Solusi Merasa Nyaman Dan Karakter Terbangun Karena tugas Kita Sebagai Pendidik Bukan Hanya Membimbing Dan Mendidik Mereka Dari Segi Akademik Namun Juga Harus Mampu Menginternalisasi Nilai-nilai Baik Dan Nilai-nilai Luhur Pada Diri Peserta Didik Sehingga Kelak Mereka Akan Menjadi Orang-orang Yang Sukses Namun Memiliki Budi Pekerti Yang Luhur Dan Itu Tentunya Yang Diharapkan Oleh Bangsa Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Baik Bapak Ibu Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Memangun Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa sekali Terima kasih kepada Narasumber kita Ini satu nafas ya Bicaranya Luar biasa Itu sudah dikuasainnya Insya Allah Dalam prakteknya Juga sama ya Ini Budaya positif Merupakan Perwujudan Dari nilai-nilai Dan keyakinan Yang dipersal Yang ditemukan Di sekolah Ya Bodaya positif Diawali dengan Perubahan Paradigma Tentang teori Kontrol Yang mungkin Sudah dijelaskan Oleh Narasumber kita Ibu Rini Wedewati Tentang teori Kontrol Kemudian Adanya Restitusi Restitusi Adalah Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Murid Atau Peserta Didik Sehingga Kembali Kepada Kelompoknya Membentuk Karakter Yang lebih Kuat Yaitu Menjadi Proses Dimana Murid Mencari Solusi Ya Kemudian Segitiga Restitusi Restitusi Melalui Tahapan Dalam Segitiga Restitusi Sebagai Salah Satu Cara Menanamkan Disiplin Positif Pada Murid Sebagai Bagian Dari Budaya Positif Di Sekolah Agar Menjadi Murid Merdeka Dimana Tolak Ukurnya Adalah Murid Mampu Menerapkan Dan Menjaga Komitmen Yang telah Disepakati Bersama Murid Telah Memiliki Rasa Tanggung Jawab Dan Kesadaran Yang tinggi Dalam Melakukan Kebaikan Dan Kebajikan Murid Mampu Memelihara Karakter Baiknya Murid Merasakan Kebahagiaan Dan Kebebasan Yang Setinggi Tingginya Dalam Pembelajaran Seluruh Warga Sekolah Mampu Menerapkan Semua Budaya Positif Mencapai Pisi Sekolah Dan Memujudkan Murid Impian Yang Berkarakter Profil Pancasila Seperti Kihajar Dewantara Berkata Tidak Hanya Merdeka Belajar Tidak Hanya Terlepas Dari Perintah Akan Tetapi Cakap Buat Memerintah Diri Sendiri Ya Itulah Paparan Dari Narasumber Kita Ibu Rini Widawati Juga Bapak Apin Apakah Setelah Paparan Ini Dari Bapak Ibu Guru Ada Yang Ingin Menanyakan Sesuatu Yang Belum Jelas Silahkan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Silahkan Bapak Ibu Ada Yang Ingin Menanyakan Tentang Budaya Positif Yang Ada Di Sekolah Silahkan Sudah Paham Semua Atau Ada Ingin Ditanyakan Kembali Gitu Oh Iya Jangan Lupa Bapak Ibu Untuk Mengisi Absen Kehadiran Yang Sudah Di Share Di Chat Room Sekiranya Narasumber Kita Luar Biasa Sekali Menjelaskannya Dengan Lugas Dan Luar Biasa Sehingga Bapak Ibu Guru Ini Kayaknya Paham Banget Dan Tinggal Menerapkan Di Sekolah Masing Tentang Kurikulum Merdeka Dimana Adanya Budaya Positif Semoga Menambah Hasanah Keilmuan Kita Semua Sekiranya Itu Saja Dari Kami Saya Sebagai Moderator Mohon Ijin Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Ada Kekurangannya Terima Kasih Wallahum Fikila Aku Amit Alik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Bapak Ibu Jangan Keluar Dulu Kita Ambil Dokumentasi Bapak Apin Bisa Dimulai Satu Dua Tiga ic Tat Ambil Run Ambil Sele Orang Tata 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 Terima kasih telah menonton!